Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel santri petani Baiklah kali ini kita akan melihat Varietas babon yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Ya benar, kali ini kita akan mereview dari PPKS yang ambil Yang berusia kurang lebih 31 atau 32 bulan Langsung saja kita lihat Buahnya PPKS yang ambil berusia kurang lebih 31 atau 32 bulan Mungkin 31,5 bulan Hampir 32 bulan Nah untuk tonasinya Potensinya itu bisa mencapai 39 ton per hektare per tahun Kemarin saya lihat di bukunya PPKS Tapi karena ini masih kurang dari 3 tahun Tanaman belum menghasilkan Itu belum maksimal Jadi kalau tidak lebih dari 3 tahun ke atas itu baru Bagus Ya ini sebagian masih baru mulai berbuah Ada yang belum mulai habis Ya namanya sawit itu sebagus apapun pasti ada masa treknya Tapi bedanya dengan aban-aban Kalau yang unggun itu Biasanya treknya lebih cepat Jadi cepat ia keluarkan 5 kali lagi Ini kurang lebih 1,5 hektare atau 1,5 hektare itu Sudah menghasilkan Sekitar 7 Pernah paling banyak 9 kintal Jadi ya Sudah bisa untuk membantu lah Untuk membeli pepupuk Beli habis udara dan lain-lain Kalau sudah 3 tahun ke atas Pasti lebih bagus lagi Kalau kita lihat potensinya Itu kan 39 ton per hektare per tahun Jadi per bulannya itu Kurang lebih sekitar Sekitar 3,25 ya Jadi kita buatkan Satu bulan itu bisa mencapai 3 ton Jadi 1 hektare itu bisa Mencapai Pertanian itu 1,5 ton Lumayan ini Kalau kita punya 10 hektare saja Lumayan TKS yang ambil semua Tapi ya tentu Banyak yang ingin mencoba karyatas lain Ada 9 yang dikeluarkan oleh TKS itu ya Ada banyak Dan tentu Dicoba semua Masih lumayan banyak lah buah Meskipun sudah dipanen dari Usia 24 bulan ya Jadi Sudah dipanen Mulai ke usia 2 tahunan Lanjut Baik kita lanjut ke Sebelahnya ya Kita lanjut ke Sebelah Yang ambil termasuk Pelepah panjang Seperti ini Besar-besar ini Lumayan Sudah tinggi Memang agak cepat tinggi Memang Tetapi tidak terlalu cepat Saya lupa juga berapa itu Berapa cm per tahun Saya kurang paham juga Kemarin baca Tapi lupa Mungkin sekian video dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan bagikan kepada Kawan-kawan kita Kawan-kawan kalian Supaya Mereka Mau menggunakan Bibit yang unggul Kita dari Kartas pulang apapun Dari balai penihapapun Itu semuanya bagus Yang penting kita Menggunakan Bibit Unggul Atau bibit yang bersertifikat Tentu yang bersertifikat Asli ya Bukan yang Sertifikat abal-abal Karena sekarang Mara Pemalsuan Ya Akhirnya Padahal Mereka itu Mencari dari bawah Pohon Tetapi Dijual dengan harga Yang sangat tinggi Akhirnya Kita yang merugi Sekian Saya akhiri Assalamualaikum Memoratologi Bersi Bersi Selamat Terima kasih